di atas ya jadi rasanya lebih natural gitu ada tekniknya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di video kali ini saya bersama Kang Deni mau panen buah kurma di rumah Sultan Arab Sahabat El Bahar pastinya penasaran dong ya seperti apa sensasi manen buah kurma di rumah Sultan Arab ikuti terus biar tahu Kang Deni udah dihubungi belum nih ininya ketuanya nih coba hubungi dulu biar ada yang bukain pintu karena masuk ke rumah Sultan Arab kan enggak sembarangan ya enggak harus ada izin yang benar-benar resmi Assalamualaikum ini udah ada ini udah dihubungi sama Kang Deni nih nah kalau di rumah Sultan-Sultan tuh di Arab tuh seperti ini nih tuh ya jadi disediakan air minum gratis di luar seperti ini siapa aja yang mau tinggal ambil ya cuman ini kayaknya udah enggak berfungsi ya diganti sama yang lain ada Kang Deni? ada Kang oke Kang sebentar kita skip dulu ya biar durasinya tidak terlalu panjang nanti kita sambung lagi ikuti terus pokoknya Bismillahirrohmanirrohim sekarang pintunya sudah kebuka kita masuk Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Waalaikumsalam Alhamdulillah ini ya mana buahnya oh yang paling banyak itu oh yang paling banyak itu yang paling ujung itu oke 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 mantap bantuin aja kamu masang masang tangga aku yang naik oke oke siap iya yang mana yang ini coba 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 iya merah ya buka rumah kuning tapi kok ini berjatuhan semua ya oh gak dipanen sayang banget sahabat albharto ya kalau kurma di rumah sultan arab tuh begini gak dipanen berjatuhan padahal kurma paling bagus nih masya Allah rasanya gimana pokoknya manis seperti wajah albharto asik masasawi kadang-kadang kadang-kadang kang denny pinter juga bukan seperti wajah para penonton oh iya sama betul karena apa karena tadi yang menyimak nanti semai-semai tadi tuh saya barusan pulang dari mas jilharam biasa bisnisnya masasawi lancar pengiriman oleh-oleh barusan pulang tadi iya ini kita mau panen itu kalau mau iya boleh itu banyak ya buan yang itu nah korma sukari ini sahabat elbharto dikenal luas sama jemaah haji dan jemaah umroh karena kasiatnya banyak sekali sekali suka berdiri kata kang denny sukari suka berdiri manjat ini lihat padahal mak nyari di bawah aja udah kenyang eh ini kan masawi yang nanam ini nanti kamu bawa untuk ditanam serai serai dikirain tanaman apa Allah baru-baru sadar kerajinan nanti bawa kamu tanam boleh 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 bawa sebaru kerombol sebaru kerombol sebaru kerombol merata ayo kata gini ayo coba gimana sekarang kita ambil kita tanam di sungai di ujung sana oh di sungai itu betul kalau di sana kan gak ada orang yang tahu kan nanti tahu-tahu kita kesana panen ini juga anak-anak nih kalau di sini oh ini oh ini ini yang penasaran nih nak-nak nih kalau di Indonesia buah min iya 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 harum-harum harum seperti wajah penonton mas awi ternyata selain daripada konten kreator bercocok tanam pinter juga bercocok tanam pinter mas awi karena tangannya ini cuman sawahnya gak ada yang mau dicocok sawahnya kering kayaknya sekarang gimana ini mau ayo ayo kan ini tangganya gimana naiknya pakai tangganya saya mau naik penasaran banget lihat lebat banget eh lebat lebat tuh lebat banget ya sekarang kita mau naik sahabat luar ini sayang banget nih kurma disiasiakan di rumah Sultan Arab tuh begini nah ini rumahnya nih ya rumahnya Masya Allah sebarakallah kalau naik tangga ini yuk naik tangga ini kita tepul jangan satu sendiri gimana udah kan tenaga profesional uuuu yang gak ahli bahaya bisa tegatoh dia cara mekan tangga ini aja ada tekniknya ya bisa dipanjangin nah ini nanti disambung sama yang itu oh disambung tiga sambung dua dua oh yee nah coba Kang Deni yang ringan-ringan aja Kang Deni mapan kecil badannya cuman aku ambilin tali lagi disana pakai tali lagi itu matengnya di atas dia matengnya di atas ya iya jadi rasanya lebih natural gitu di atas juga juga mateng ini aku ambilin singco sama tali ya oke 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 kita persiapan dulu pasang tangga ini gimana nih bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ngos-ngosan tadi nangtungin tangga gini 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 adik dulu aja udah mati awas bismillah kurang berdiri kurang berdiri Oh gitu ya biar enggak terlalu nekannya ya tekanannya jadi harus ditahan sama lutut nanti kalau lututnya kurang kuat nanti kuda-kudanya udah di atas udah Masawi udah kalau untuk merusak cepet bismillahirrahmanirrahim bismillah profesional Allah Oh Allah Oh ternyata motong awas oh Oh ternyata mesin pemotongnya ada khusus ternyata motong baterainya ini ada satu lagi pan ya ini satu nih baterainya satu nih ketuker baterainya ketuker ini yang yang belum profesional manjat seperti ini pasti gemet terlututnya nih bahaya enggak kalau Kang Denny kurang percaya saya hehehe justru saya mengkhawatirkan keselamatan lagi ibu bapak iya Kang Denny udah pasang kuda-kuda awas Kang Kang Denny awas adu tasnya dibuka dulu oh ada bahan ini di dalam ini udah dibawa gimana nih Kang Denny gimana ini udah dibawa nanti untuk itunya dipotongin itu pelepahnya biar kamu bisa naik ke atas kalau udah naik ke atas selesai nanti kamu naik ke atas dulu yaudah Kang Denny manjat bisa ternyata Kang Denny awas Kang Denny burunya banyak tuh saya nyariin peso kalau gitu Kang Denny kamu potongin pakai peso aja ya ada disini peso ke gaji ah dimana sini pergantian peman pergantian peman oke kita mau panen korma guys bismillah bismillahirrahmanirrahim cara naiknya ternyata ada teknik khusus dan mesin pemotongnya itu ada spesial ternyata diperlukan kewaspadaan dan kehati-hatian yang benar-benar khusus nih karena saya lihat di atas tangganya cuma nempel doang di pelepahnya bismillahirrahmanirrahim 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 Oke sahabat El Bahar Panen kurmanya sudah selesai Sekarang keburu maghrib nih ya Jadi Keburu gelap Jadi terpaksa kita akhiri aja dulu Nanti di next video Kita jelasin tentang Seputaran kurma Ke Mas Awi Biar Yang punya keinginan Berkebun kurma Nanti jauh lebih hafal Dan tahu bagaimana cara Mengelolanya dari Mas Awi Kita disini pamit undur diri Kang Deni dan Mas Awi Tentu saja doa saya Buat teman-teman semua mudah-mudahan Dilipah ruakan milik ritkinya Disegerakan sampai datang kedua tanah suci Amin Sekali lagi kita pamit undur diri Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye